Saya Ardi Cahyano akan menyampaikan cara membuat cetakan benda ini Yang ini adalah MAMU atau Master Moulding dari puselas pesawat model Jadi puselas itu adalah badan pesawat Jadi ini nanti akan kita buat cetakan dan nanti akan saya tunjukkan pada video selanjutnya Untuk membuat cetakan puselas ini Master Moulding dari puselas dibuat dudukkan seperti ini Yaitu di bagian sini, ini adalah riflek melamin Dikelilingi dengan pagar riflek supaya nanti ketika dituangkan resin tidak tumpah melubar ke samping Ini adalah bentuk dari dudukan cetakan yang sudah dibuat Dan disini ada pinjolan, tonjolan-tonjolan itu nanti berfungsi sebagai stopper Berikut ini kita akan membuat cetakan puselas Ini adalah Master Mouldingnya yang sudah kita taruh di dudukan Dan nanti akan kita kita menggunakan resin dan kain mat Terima kasih telah menonton 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 Sampai semua Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 Ayo kita pasang kain mat diatasnya kemudian kita tekan-tekan menggunakan kuas Lapisan ini nanti sampai 5 lapis 5 lapis kain mat Disahkan sampai kain mat ini terbasai sama dengan resin Oke ini sudah basa semua kita lanjutkan dengan lapisan yang kedua Ada kain mat ini Kemudian kita tekan-tekan Sama yaitu sampai basah dan ini kita lakukan sampai 5 kali 5 lapis kain mat Ini adalah proses pelapisan kain mat yang terakhir atau kelima Terima kasih telah menonton! Jadi ini hasilnya Dan ini kita tunggu sampai kering Kira-kira 6 atau 7 jam Ini adalah detakan fuselat Yang baru saja dibuka Ini adalah master moldingnya Dan ini adalah detakannya yang baru saja dibuka Dan ini masih perlu finishing Ini adalah detakan fuselat yang sudah selesai Dan sudah siap untuk membuat fuselat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!